Selamat datang di Youtube channel PPI Swedia Halo semuanya, saya Prilyani Madinah dan hari ini akan mengajak teman-teman semua untuk ikut berkeliling menyusuri kota Lund dan hari ini kita akan menyusuri kota Lund untuk melihat beberapa perpustakaan yang ada di kota ini tidak hanya perpustakaan yang berada di tengah kota kita juga akan menyusuri salah satu perpustakaan yang ada di salah satu distrik di kota Lund jadi jangan kemana-mana, ayo ikuti keseruannya Kota Lund merupakan salah satu kota di Swedia yang menawarkan suasana asri dan nyaman khususnya bagi para pelajar Tak hanya itu, fasilitas tempat belajar seperti perpustakaan pun tersebar luas di setiap sudut kota Tak jauh dari pusat kota, Lund University Library menjadi salah satu ciri khas kota ini Lund University Library atau dikenal dengan Universitet Bibliotheket Lund merupakan salah satu perpustakaan penelitian terbesar di Swedia Perpustakaan yang telah berdiri sejak tahun 1666 ini menjadi salah satu bangunan bersejarah yang patut dikunjungi Terima kasih telah menonton! Tak hanya menyimpan berbagai koleksi buku Fasilitas yang ada di dalam perpustakaan ini meliputi Silent Reading Room Group Study Room Open Study Space Fasilitas multimedia Fasilitas cetak dan sken dokumen Dan juga ruang penyimpanan dan membaca mikrofilm Setelah mengunjungi Universitet Bibliotheket Lund atau Lund University Library Perpustakaan selanjutnya yang akan dikunjungi ditempu dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan berjalan kaki Setelah berjalan sekitar 700 meter, perpustakaan selanjutnya pun sampai Lund City Library Perpustakaan ini merupakan perpustakaan kota yang disediakan oleh pemerintah Lund City Library tentunya menjadi destinasi warga yang ingin membaca dan meminjam buku atau bahkan sekedar bersantai dari kesibukannya sehari-hari Di sini tersedia berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung Tak hanya buku berbahasa Swedia Buku-buku berbahasa asing lainnya seperti Inggris dan Perancis juga tersedia di perpustakaan ini Secara umum, penempatan buku-buku di perpustakaan dibagi menjadi dua Yaitu area umum dan area anak-anak Banyak sekali sofa ataupun tempat duduk yang tersedia di sini Pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas digital atau komputer sehingga dapat diakses untuk semua orang Selain buku, di sini pun tersedia berbagai CD atau DVD yang dapat ditonton dan dipinjam oleh pengunjung Jika pengunjung merasa lapar Di dalam perpustakaan ini pun tersedia kafetaria yang dapat diakses baik dari dalam maupun luar perpustakaan Selain perpustakaan kotalun, pemerintah juga menyediakan perpustakaan-perpustakaan di setiap distrik Salah satu yang akan dikunjungi yaitu Linero Library Perjalanan ditempus selama 15 menit menggunakan bus menuju wilayah Linero Oke, jadi ini lagi ada di perpustakaannya salah satu kawasan perpustakaan di masing-masing daerah Nah, ini kita ada di perpustakaannya Linero Ini jambu paknya Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya Perpustakaan yang ada di setiap distrik atau wilayah memiliki sistem terintegrasi dengan perpustakaan pusat di kota dan perpustakaan distrik lainnya Pengunjung atau masyarakat setempat dapat membaca dan meminjam buku serta menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan Sistem terintegrasi ini memudahkan masyarakat untuk meminjam buku di perpustakaan maupun secara online Buku-buku yang telah dipesan nantinya akan diantarkan ke perpustakaan distrik di mana masyarakat tinggal dan masyarakat tentunya tidak perlu jauh-jauh mengambilnya ke perpustakaan lain Terima kasih telah menonton! Sama seperti perpustakaan di pusat kota Buku-buku di perpustakaan Linero pun dibagi menjadi area anak-anak dan area umum atau segala usia Fasilitas yang tersedia diantaranya area terbuka untuk belajar Area bermain anak-anak Fasilitas cetak dan scan dokumen Serta ruang belajar khusus Tidak seperti perpustakaan pusat kota yang buka setiap hari Perpustakaan Linero hanya buka dari hari Senin hingga hari Jumat Serta ruang belajar khusus 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 Tentunya untuk teman-teman yang gemar membaca, tinggal dan hidup di Swedia, khususnya di kota Lund, sangat terfasilitasi dengan baik. Baik itu dengan perpustakaan yang berada di fakultas ataupun universitas masing-masing. Begitu pula sudah tersedia perpustakaan yang ada di pusat kota ataupun di distrik masing-masing. Jadi jangan ragu, yuk kita belajar bersama ke Swedia. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!